Fokus masalah apa yang kalian pengen atasin Super terjangkau Satu botol ini cuma Rp20.000an aja guys harganya Foto guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalau temen-temen baru disini Welcome, nice to meet you So, di video kali ini kalian udah lihat lah ya Di depan sini aku bakalan nge-reviewin buat kalian nih guys Berdasarkan request kalian di kolom komentar Yaitu all serums dari Hanasui Atau semua serum dari Hanasui Aku udah punya lengkap ke-88nya Dan ini adalah versi yang power serum Atau power serum Dulu aku pernah review lengkap juga Varian serum Hanasui yang sebelumnya Dan ini adalah varian terbaru mereka Terdiri dari 8 jenis serum nih guys Dan aku seperti biasa akan membantu kalian Gimana kira-kira memilih diantara ke-8 ini Sesuai dengan tipe, jenis kulit, kondisi kulit Dan kebutuhan atau fokus masalah apa yang kalian pengen atasin Harga serumnya Hanasui kalian tau sendiri guys Super terjangkau Satu botol ini cuma Rp20.000an aja guys Harganya dan mari kita lihat Semua ingredientsnya apakah tetap worth it Untuk kita beli dan pakai Dan akan memberikan hasil sesuai klaimnya Tentang lama-lama lagi Langsung aja kita mulai Ya gitu Mari kita lihat apa aja serumnya Yang pertama yang warna Tosca ini ada Hanasui Power Barrier Serum Warna pinknya Hanasui Power Acne Serum Ada Hanasui Power Mini Pore Serum Warna ungu ini ada Hanasui Power Post Acne Serum Warna birunya ini ada Hanasui Power Bright Serum Dan warna orangnya ada Hanasui Power Bright Expert Serum Warna hijau Hanasui Power Baku Chol Serum Dan yang ke-8 si merah ini ada Hanasui Power Peeling Serum Langsung aja kita mulai dari sini nih Ini ada Hanasui Power Barrier Serum Langsung aja kita bahas ingredientsnya dulu Jadi Power Barrier Serumnya Hanasui ini Dia tuh merupakan hydrating serum guys Yang menurut aku hidrasi merupakan kunci atau dasar Yang paling harus kita miliki ya Bagi pecinta skincare dan mau merawat kulit Biar kulitnya sehat Dan serum ini tuh punya komposisi yang namanya Hyaluronan 11 Multicomplex Kalau kita lihat di daftar ingredientsnya keseluruhan Ada banyak banget komposisi Hyaluronic Acid guys di dalam sini Yang artinya dia tuh memang bener-bener fokus Untuk menjaga dan menambah hidrasi kulit Karena fungsi dari Hyaluronic Acid itu Dia menarik air dari sekeliling Terus dibawa masuk menyerap ke dalam kulit kita Selain itu ada ingredients yang sudah dipatenkan Yang namanya Hydrofans dan Pentafitin Juga ada Ceramide di dalam sini Semua ingredientsnya sangat fokus di menjaga kelembaban kulit Dan menjaga skin barrier agar tetap sehat Sampai bisa tahan hidrasinya 72 jam guys Itu artinya dia bisa tahan hidrasinya di dalam kulit kita Selama 2-3 hari ya Aku setuju banget karena komposisinya bener-bener kaya Dan jujur gak ada kekurangan sama sekali di dalam ingredients Dari serum Power Barrier serumnya Haneswi ini Gak pakai fragrance ataupun parfum Jadi mungkin teman-teman yang sensitif sama kandungan parfum ini aman banget Serta gak mengandung drying alkohol juga Gak akan mengiritasi bahkan mengeringkan kulit Walaupun terdengar komposisinya tuh bagus banget buat pemilih kulit kering ya Tapi aku secara pribadi merekomendasikan ini ke semua jenis kulit guys Kalian oily skin maupun dry skin ataupun combination skin Sampai ke sensitive skin sekalipun Serum ini bisa banget menjadi kunci untuk kalian pakai setiap hari Digabungkan, dilayarkan dengan apapun Aman banget untuk menjaga kulit itu gak kusam Karena kulit yang dehidrasi itu pasti terlihat kusam Bagaimanapun usaha kalian untuk membuatnya terlihat sehat Kalau hidrasinya gak cukup tetap aja gak bakalan maksimal Ada biosaccharide gumnya di dalam sini Aku pernah jelasin kalau ini tuh merupakan komposisi yang smart Bahkan bisa membuat kulit kita tuh terasa halus dan lembut Ada juga centella asiatica extract Yang bisa soothing kulit, calming, merdekan kemerahan Jadi ini menurut aku dari seluruh daftar komposisinya Bukan cuma powerful untuk menghidrasi dan menjaga skin barrier Tapi juga bisa untuk menjadi serum yang menenangkan kulit Bisa banget kalian pasangkan ketika lagi mengeksfoliasi Atau lagi pakai retinol Serum yang harganya se-affordable ini cuma 20 ribuan tuh Bener-bener kaya banget Punya fungsi yang sangat bagus buat kulit Serum ini juga bisa ngejaga elastisitas atau kekenyalan kulit kita Nah untuk teksturnya sendiri Dia tuh punya tekstur yang agak kental ya guys Terasa banget rich-nya Setelah pakai serum ini bakalan langsung terasa kekenyalan kulitnya Udah gitu ada sedikit cooling sensation-nya Daya serumnya cukup sedang Dikarenakan teksturnya yang kental Namun dia sama sekali gak memberikan kesan lengkap di kulit So ya kesimpulannya untuk serum ini Dia bisa untuk semua jenis kulit Semua kondisi kulit Sampai kesan serif skin sekalipun Dengan fokus mengatasi masalah kulit yang lagi dehidrasi Kemerahan Bahkan yang butuh kekenyalan ekstra Dan menurut aku ya guys Walaupun kalian lagi gak ada problem Atau masalah kulit yang sangat-sangat signifikan gitu Tetap butuh sih pakai serum ini Karena kita wajib banget menjaga hidrasi kulit setiap hari Dan kalau mau memilih satu serum yang wajib banget dimiliki Terlepas dari apapun permasalahan kulitnya Ini wajib dikantongin sih Selanjutnya mari kita bahas soal serum ini Yang warna pink Which is Power Acne Serum Dari Hana Sui Dari namanya pasti temen-temen udah tau lah ya Bahwa ini serum diperuntukkan Bagi yang punya permasalahan jerawat di kulit Nah aku bakalan jelasin kelebihan dari serum ini Dan yang membuatnya unik dan menonjol ya Selain harganya yang super affordable Dia punya ingredients yang sangat mumpuni untuk merawat jerawat Dia pakai salicylic acid plus sucinic acid Jadi SA Quadrat guys Dua-dua ini aku tuh pernah bahas salicylic acid dan sucinic acid Tapi secara terpisah ya Salicylic acid itu untuk jerawat bagus banget Sucinic acid juga sebenernya untuk jerawat bagus banget Dan kalau misalnya ada skincare yang cuman mengandung sucinic acid Itu bisa banget kalian pakai Walaupun kalian gak pakai salicylic acid nih Jadi semacam alternatifnya salicylic acid Tapi dalam serum ini dia menggabungkan kedua ingredients tersebut Jadi ada salicylic acid Ada juga sucinic acid Seperti combo atau double gitu ya Ingredients untuk melawan jerawatnya Membantu jerawat itu kering, keluar, bener-bener ke permukaan Membuka pori-pori yang tersumbat Yang menjadikannya pilihan yang tepat untuk merawat komedo juga Sucinic acid ini juga selain bisa membantu untuk mengatasi jerawat Dia tuh punya efek untuk anti-radang atau anti-inflammasi Jadi kemerahan pada jerawat, rasa perih pada jerawat Itu bisa banget pakai sucinic acid Sucinic acid juga bisa buat kulit tuh jadi lebih glowing, lebih bercahaya So it's the perfect combination salicylic acid plus sucinic acid Ada di dalam power acne serumnya Hanasui Terus salicylic acidnya juga merupakan nano-active salicylic acid Dia mampu banget melawan tiga penyebab jerawat Yaitu sel kulit mati, bakteri atau P-acnes, serta minyak yang berlebih Itulah keunikan yang hebat banget ya Serum se-affordable Hanasui itu dia bisa mengkombain salicylic acid dan sucinic acid Dan bukan cuma itu, mengkandung juga glycolic arginine guys Ini adalah komposisi yang selain sebagai antioksidan Dia juga bisa ngebus produksi kolagen, mengenyalkan kulit Serta membantu mempercepat regenerasi kulit By the way, glyco arginine ini merupakan kombinasi dari ingredients glycolic acid plus arginine ya guys Ada juga acne.net atau acne combat actives Atau banyak banget kombinasi atau gabungan komposisi yang bisa mencegah timbulnya jerawat baru Selain komposisi untuk mengatasi jerawat, ada juga komposisi untuk tetap melembabkan kulitnya Dan menenangkan kulit, menghidrasi kulit Ada bentain di sana, komposisinya juga masih di awal-awal banget daftar komposisi Serta juga banyak ekstrak yang melembabkan dan sebagai antioksidan So, jangan khawatir kalau active-active ingredientsnya itu bakalan mengeringkan kulit ya Karena biasanya serum-serum jerawat itu cenderung untuk bikin kulit lebih kering Soalnya dia sangat-sangat mengontrol minyak itu sendiri Tapi jangan khawatir, kulit itu gak bakalan sampai mengelupas Dan menurut aku ini merupakan serum jerawat yang bisa banget dipake di keseluruhan kulit wajah Terutama buat temen-temen yang mungkin jerawatnya lagi banyak banget ya Misalnya di satu muka itu aman banget pake ini Karena formulasinya yang combat acne tapi gak bakalan bikin kulit itu terasa sengsara Sama juga gak ada fragrance, gak ada essential oil, gak ada drying alcohol di dalamnya So, buat temen-temen yang mungkin agak concern sama komposisi-komposisi alkohol dan parfum itu Bisa banget pake acne serumnya ini Teksturnya sendiri ya guys, dia juga kental banget Hampir menyerupai gel ya Dan bener aja teksturnya ini dan feel di kulit tuh sama sekali gak mengeringkan Padahal dia ingredientsnya banyak banget yang membantu mengontrol produksi minyak Tapi pada saat yang sama dia tetap memberikan hidrasi dan kelembapan yang cukup Makanya tadi aku bilang gak bakalan bikin kulit itu sengsara walaupun lagi menyembuhkan jerawat So, udah jelas banget untuk serum yang satu ini Dia tuh bisa banget untuk semua jenis kulit ya guys Lagi kering dan berjerawat, lagi berminyak dan berjerawat Itu bisa banget pake acne serumnya Hanna Sui Selanjutnya adalah serum yang ini yang warna peach Hanna Sui Power Mini Pore Serum Untuk kandungannya sendiri dia juga pake Nano Active Salicylic Acid Walaupun kadarnya tuh gak sebanyak yang acne serum ya Karena memang yang acne serum itu fokusnya ke jerawat mentok Kalau misalnya ini fokusnya ke pori-pori Seperti aku bilang tadi, selain merawat jerawat, salicylic acid merupakan ingredients yang bagus untuk komedo Dia membersihkan pori-pori banget Dan kalo pori-pori itu terlihat bersih, pasti tampilannya tuh bakalan lebih minim Dia pake niacinamide juga guys Jadi mengontrol produksi minyak atau sebum berlebih Nah biasanya pori-pori gede itu sering dibarengi dengan oily skin kan Tipe kulit yang berminyak banget Nah formulasi dan kombinasi ingredientsnya itu bakalan bermanfaat banget buat oily skin Udah gitu ada juga ingredients yang namanya Japan Panadoxin guys Nama komposisinya sendiri adalah Pyridoxin Cyclic Phosphat Merupakan komposisi yang turunan dari vitamin B6 Membantu juga mengontrol produksi sebum dan mengurangi kilau di wajah Bagus banget kan komposisinya buat kulit yang berminyak Ditambah lagi dengan natural extract dari Harugana Yang nama lengkapnya bakalan aku taro disini Ini tuh membantu banget juga untuk meringkaskan atau mengurangi tampilan pori Mengurangi komedo dan juga sebagai anti radang maupun anti bakteri So selain salicylic acid ada juga nih dari natural extractnya Untuk membantu pori-pori kita terlihat lebih summer Ingredientsnya juga super sih Dia nggak pakai fragrance essential oil Nggak ada alkohol juga Bahkan komposisi pendukungnya ada betaine juga yang ikut menghidrasi kulit Lantoin, ada biosaccharide gum Dan teksturnya sendiri ini juga kental Kentalnya sama kental dengan yang power barrier serum ya menurut aku Dan ini sangat-sangat rich ya di kulit Tapi walaupun dia kental uniknya Dia tuh semakin menyerap semakin kelihatan tampilan made-nya Awal apply-nya tuh kayak nyaman banget tetap Walaupun dia kental tetap terasa ringan di kulit nggak lengket sama sekali Tapi dia nggak memberikan tampilan glowing yang berlebihan gitu Jadi pasti kalian yang oily skin bisa banget pilih serum yang mini pore serum ini So, untuk kesimpulannya ini tuh bisa banget untuk semua jenis kulit guys sebenernya Cuman dari semua formulasinya itu Menurut aku pribadi lebih cocok dan bakalan sangat-sangat menguntungkan ke oily skin ya Daripada dry skin Dan fokus utamanya seperti namanya Dia membuat mini pore Pore menjadi lebih mini Kelihatan lebih samar, lebih bersih dan menjaga juga terjadinya komedo So kalau itu permasalahan kulit kalian dan tipe kulit kalian berminyak This serum is definitely for you guys Selanjutnya setelah jerawat sudah teratasi nih ya guys Hanesui punya varian yang post acne serum Which is serum yang ungu ini Jadi merupakan serum yang dibutuhkan ketika jerawat itu udah nggak ada Nah kalau misalnya acne serum ini Pastinya kalau misalnya kalian udah nggak jerawatan ya udah nggak perlu pakai lagi Kita bisa beralih ke skincare yang berfokus ke menyelesaikan PR yang sudah disebabkan oleh jerawat tadi Untuk menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat Dia itu pakai komposisi 1 PAD Atau yang namanya Potassium Azeal Oil Diglycinate Yang fungsinya mencerahkan kulit dan juga meratakan warna kulit yang nggak rata Serta dia ada fungsi untuk mengontrol sebum juga guys Sehingga walaupun jerawatnya itu udah selesai Udah hilang ya tinggal PRnya doang Tapi tetap menjaga jangan sampai produksi sebum tuh kayak berlebihan lagi Sehingga menyumbat poli-poli lagi dan terjadi lagi jerawat Ini bisa mencegahnya Serta ada niacinamide nya juga guys Cukup tinggi di daftar komposisi Kalian semua tahu itu merupakan komposisi skin brightening atau mencerahkan kulit juga Jadi udah 2 ya PAD, niacinamide Serta yang ketiga ada ekstrak cherry blossom Itu yang dari ingredients alaminya Tapi sudah diekstrak juga Dengan fungsi mencerahkan kulit Ya total udah 3 Jadi untuk mengerjakan PR bekas jerawatnya lebih maksimal lagi Dan juga ada harungan ekstrak yang tadi seperti dikandung oleh mini pore nya Untuk tetap ikut membantu hal-hal yang bermasalah berhubungan dengan pori-pori White hat, black hat Bahkan sebenernya bisa membantu juga dalam menghaluskan tekstur kulit Karena jerawat yang terjadi By the way ini ada salicylic acid nya juga loh guys Namun sudah gak tinggi kadarnya Sudah sangat ringan Untuk membantu aja komposisi lainnya tetap menjaga dan mengontrol sebum Biasanya pas sesudah jerawat itu selesai Itu masih ada kayak rawan gitu ya wajahnya berjerawat kembali Sehingga dia masih ada salicylic acid walaupun cuman sedikit Tetap juga berfokus ke masalah pori Tapi ada ingredients untuk mencerahkannya Serta menghaluskan tekstur kulit Gak pakai fragrance ataupun parfum Gak ada essential oil, gak ada drying alcohol Dan bisa banget untuk semua jenis kulit ya guys Selanjutnya kita beralih ke yang bener-bener brightening serum nih Fokus utamanya mentok-mentok untuk mencerahkan kulit Dan memudarkan banget bekas jerawat Nah Hanasui tuh punya dua pilihan guys Ini dia Yang warna biru ini power bright serum Dan yang warna kuning ini power bright expert serum Kita mulai dulu dari yang power bright serumnya ya yang warna biru Untuk mencerahkannya dia tuh pakai niacinamide dengan kadar 5% Nah dengan kadar yang 5% ini guys Dia bukan hanya efektif banget untuk mencerahkan kulit wajah Memudarkan bekas jerawat Tapi juga ada manfaat untuk menyamarkan kerutannya Hingga ke membantu menjaga skin barrier kulit Terus yang hebatnya, yang uniknya dan kelebihan dari serum ini Aku selalu pengen angkat sesuatu yang membuat ini tuh beda gitu ya Daripada serum-serum yang lainnya Itu pakai Geno White juga guys Geno White yang merupakan ingredients Asetil glisil beta alanine Yang cara kerjanya tuh bisa dibilang termasuk dari akarnya ya Karena dia menurunkan pembentukan melanin Atau yang menyebabkan hiperpigmentasi ya Menggelapnya bekas-bekas Atau menggelapnya noda-noda hitam Atau menggelapnya kulit kita secara keseluruhan Itu bisa diturunkan proses pembuatannya sama si Geno White ini Sehingga selain niacinamide Dia ada tambahan si Geno White ini lebih efektif lagi untuk mencerahkan kulit wajah Dan mencegah terjadinya pigmentasi yang baru Bahkan Geno White ini dicatat sebagai instant brightening agent Atau komposisi yang bisa mencerahkan dengan cukup cepat ya Serta punya stabilitas yang baik Sehingga efektifitasnya tuh tetep terjaga sampai serumnya kita habiskan Yang ketiga dia mengandung yang namanya Vision Glow Plant Ini tuh merupakan formulasi gabungan dari selain niacinamide Adepisum Satifum dan Cenopodium Kino Acid Nah dua ekstrak ini dikombain dengan niacinamide Bisa memberikan hasil kulit yang lebih bercahaya dan juga glowing Bisa untuk jenis kulit seperti apa? Bisa untuk semua jenis kulit guys Aku approve banget Semua komposisi di keseluruhan ingredientsnya itu aman banget Bahkan sampai ke sensitive skin sekalipun Yang pengen cerah, memudarkan oda hitam dan glowing Bahkan menyamarkan kerutan Dan kalian tuh gak cocok sama niacinamide yang terlalu banyak ya Misalnya langsung 10% atau 7% Dari semua serumnya Hana Sui yang Power Serum ini Pilih yang Power Bright Serum yang biru ini The next one yang Power Bright Expert Nah seperti namanya dia tuh udah lebih expert nih guys Dan diperuntukkan bagi yang sudah lebih expert dalam skincare-an juga Kalau tadi 5% niacinamide Yang warna oranye ini Bright Expert Serum punya 10% niacinamide Formulasinya juga lebih advanced atau lebih lanjut Untuk mencerahkan dan peratakan warna kulit lebih intense, lebih mendalam lagi Menyamarkan kerutan juga sebagai antioksidan juga Dan yang membuatnya tuh beda dari yang biru tadi Selain kadar niacinamide-nya Ada tambahan chroma bright-nya guys Itu juga merupakan ingredients yang bagus banget untuk mencerahkan kulit Yang cara kerjanya juga menghambat pembentukan melanin Si biang telah di hiperpigmentasi Oleh karena itu dapat mencegah doda hitam yang baru lagi muncul Serta membantu memudarkan yang sudah ada Eks belum berhenti sampai situ Ada licorice extract-nya juga Banyak banget dan sangat intense untuk mencerahkan kulit wajah loh guys Aku terkejut-kejut Karena harganya tuh super affordable Tapi ingredients-nya tuh sangat-sangat mampu bersaing guys Untuk teksturnya sendiri Mari kita lihat perbandingan dari yang Bright Expert sama yang Bright aja Yang warna biru Oke Kalau yang Bright Expert-nya Dia tuh masih bisa dibilang watery ya Untuk ingredients yang sangat-sangat intense Apalagi niacinamide 10% Sedikit kental sedikit aja Hanya sedikit kental Gak sekental Serum-serum yang sebelumnya udah kita bahas Dia masih lebih terasa runny atau watery-nya Sedangkan yang biru tadi Dia tuh teksturnya sama Kental juga Hanya sedikit aja lebih gak kental Jadi yang biru tuh kental Yang orange tuh lebih kental Tapi gak ada yang sekental 4 serum tadi yang udah kita bahas Dice serum-nya menurut aku dua-duanya sama Dia cukup cepat menyerap Dan gak lengket juga di kulit Untuk finish yang glowing-nya Jujur dua-dua sama-sama tingkat glowing-annya ya Menurut aku di kulit wajah aku Jadi menurut aku overall yang membedakan adalah Selain kadar niacinamide-nya Jumlah atau total komposisi yang membantu mencerahkannya Yang orange ini yang Bright Expert lebih advance Daripada yang biru Namun tenang aja walaupun yang orange ini tuh lebih expert Dan lebih intense gitu ingredients-nya Dia juga formulasinya aman banget untuk semua jenis kulit Sampai ke sensitive skin Kecuali kulit kamu tuh belum terbiasa menggunakan niacinamide Apalagi niacinamide yang konsentrasinya tuh tinggi ya Karena ini 10% Kamu bisa mulai dengan yang 5% aja dulu Kalau misalnya kamu udah terbiasa dengan niacinamide Dan pengen yang lebih intense lagi Baru bisa cobain yang orangenya Yang Bright Expert Dua-duanya sama-sama fokus di mencerahkan kulit Membuat kulit lebih bercahaya dan glowing Memudarkan noda hitam Tinggal dipilih saja sesuai dengan toleransi kulit kamu Dan kamu tuh lebih kuat untuk pakai kadar yang seberapa persen Yang pasti kalau permasalahan kulit utama kamu Adalah kulit yang kusam Pengen cerah maksimal Dan meratakan warna kulit Terus lebih bercahaya dan glowing Tinggal pilih antara yang birunya Atau yang orangenya Next mari kita beralih ke serum anti-aging Dan dari Hanasui dia pakai baku chill serum Ini ada Hanasui power baku chill serum Yang warna hijau ya guys Seperti namanya Dia untuk membantu memudarkan kerutan Dan mencegah tanda-tanda penuaan di mie Sebagai alternatif Kalau misalnya kalian tidak terlalu suka pakai retinol Atau kulitnya kurang bisa mentoleransi retinol ya Bisa mulai coba ya dari baku chill dulu Karena dia selain sebagai anti-aging skincare Tapi dia juga bisa mengenyalkan kulit Dan ada efek soothing dan calmingnya juga Sehingga tuh lebih terasa seperti hydrating serum Padahal anti-aging serum Yang fungsinya tuh mirip-mirip sama retinol Bukan hanya baku chill guys Untuk anti-agingnya Tapi ada peptide Yang modelan Matrixyl 3000 Salah satu jenis peptide terbaik Bahkan di aku pribadi ya Ingredients peptide yang Matrixyl 3000 itu Bener-bener bisa bikin tekstur kulit tuh Lebih halus dan lebih kenyal Mirip-mirip sama Marine Collagen ya Tapi ini peptide Yang semua jenis kulit tuh bisa pakai Dan of course ada komposisi yang menghidrasi kulit Menjaga kelempaban kulit yaitu Zinc PCA Untuk teksturnya sendiri Dia tuh terasa kental Tapi dia sangat-sangat runny ya Masih kerasa banget waterinya Terus dia ada warna Kayak milky putih susu gitu Dan terasa banget sih ini peptidenya Kayaknya ini walaupun teksturnya Gak sekental serum yang lain Tapi menurut aku ini yang paling bikin kulit terasa kenyal setelah pemakaian Gak mengandung fragrance Gak mengandung drying alcohol juga Bisa untuk jenis kulit seperti apa Bisa untuk semua jenis kulit ya guys Berminyak kering combination Bahkan sensitive skin sekalipun Apalagi buat kalian yang gak mau Resiko iritasi Buat kalian yang butuh Mengenyalkan kulit lebih intense Dan menyamarkan garis-garis halus atau kerutan Bahkan mencegah tanda-tanda penuaan dini Itu pasti pilih yang Hanasui Power Bakuchol Serum Oh ya by the way Bakuchol itu masih lebih aman ya Untuk dilayer dengan ingredients apapun Dan bisa banget dipakai pagi dan malam hari Kalau retinol kan lebih diajurkan untuk malam hari aja ya Tapi beda dengan bakuchol Itu bisa lebih bebas pemakaiannya Finally serum ke delapan kita hari ini Yaitu peeling serumnya Untuk eksfoliasi Ini tuh Hanasui Power Peeling Serum Langsung aja kita kulit ingredientsnya ya Dia tuh untuk peeling dia pakai AHA yang cukup tinggi Yaitu 7% Plus ada BHA atau salicylic acidnya 1% Dan ada PHA nya 3% Wow Hebat banget sih Untuk konsentrasi ingredientsnya Ini tuh AHA tuh 7% udah bagus banget Untuk membuat kulit tuh lebih cerah guys Jadi kalau kalian ada hiperpigmentasi Noda hitam membandel Selain pakai brightening serumnya Itu bisa untuk treatment yang mingguan ya Kayak 1, 2, sampai 3 kali maksimal seminggu Bisa pakai Hanasui Power Peeling Serumnya Aku setuju banget sih Kalau kadarnya tuh powerful Cuma jangan khawatir dia bisa tiba-tiba bikin kulit kaget Atau mengiritasi kulit Karena 7% nya itu merupakan gabungan dari AHA yang gentle-gentle guys Jadi gak sepenuhnya misalnya glycolic acid gak 7% itu udah tergabung kadar dari lactic acid Itu versi lebih gentlenya juga dari glycolic acid Terus ada glycolic acid itu sendiri Mandelic acid Dan 5 komposisi AHA yang diambil dari ingredients sebuah-buahan Jadi jangan takut dulu Tapi tetap AHA itu punya fungsi yang bagus banget Selain mengangkat sel sulit mati Dia tuh membantu banget untuk fokus di hiperpigmentasi Jadi masih tergolong di serum yang Resiko iritasinya tuh rendah banget kok guys Jangan khawatir Serta BHA 1% nya itu juga gabungan Dari salicylic acid dan susinic acid Jadi kayak acne serumnya Dia ada 2 manfaat ya Dari 2 ingredients sekaligus Untuk mengatasi masalah pori-pori Membuka pori-pori yang tersumbat Mengatasi komedo Dan membersihkan pori-pori dengan mendalam Serta PHA 3% nya itu Pure 33% nya itu Dari gluconolactone Itu merupakan exfoliator yang ringan juga Membantu untuk membuat tekstur kulit itu Menjadi lebih lembut dan lebih halus Se-intense-intense nya Peeling serumnya Hanasui ini Tadi aku udah bilang gak perlu takut iritasi Karena semuanya formulasi gabungan Serta ada banyak banget ingredients Untuk menenangkan kulit Ada sentela asiatikanya Ada mugwortnya Yang selain sebagai anti-radang Bisa juga membantu lagi membersihkan pori-pori Serta ada sodium hyaluronate atau hyaluronic acid Untuk menghidrasi kulit Dan ada tranexamic acid guys Untuk mencerahkan kulit Dan juga membantu memudarkan noda hitam Teksturnya sendiri Dia tuh rada kental juga ya guys Toh Dan ada sedikit aja Sedikit aja feel cekat-cekitnya Bener-bener sedikit banget Justru ini masih ada rasa Kayak cooling sensation nya juga sedikit Dan terasa banget feel kelembapannya Menurut aku yang masih pemula untuk nge-expo Dengan sebuah peeling serum Ini bisa menjadi pilihan kalian sih Diformulasikan tanpa alkohol juga Jadi no drying alkohol Gak ada fragrance Gak ada essential oil Buat kalian yang sangat-sangat anti Sama komposisi seperti ini Peeling serum ini aman banget Dan fokus masalahnya Ini menurut aku sangat-sangat baik Untuk kalian pakai sebagai treatment mingguan Untuk mengatasi kulit kusam Itu bisa lebih seger terlihat Sebagai booster ya Namanya juga treatment mingguan Bahkan untuk tekstur kulit yang rada-geradakan Banyak beruntusan Itu bisa treatment mingguan Menggunakan peeling serumnya Hanasui ini Ingat pakainya cuma malam aja Dan ini jenis serum yang dibilas ya guys Cuma didiamkan selama sekitar 10 menitan aja Kemudian dibilas Boleh pakai air hangat Kalau aku biasanya kadang air hangat kadang air biasa Yang penting jangan lupa untuk dibilas ya Dan setelah menggunakan peeling serum Pastikan temen-temen udah punya skincare yang basic Mendasar yang menghidrasi kulit dengan maksimal Melembabkan dengan maksimal juga Serta memperkuat atau menjaga skin barrier Atau kalian pun bisa layering serum Jadi setelah pakai peeling serum ini Dan udah dibilas Bisa dibarengi dengan si power barrier serumnya Hanasui Oke? Nah ke 8 serumnya udah kita bahas Sekarang gak lengkap kalau aku gak bahas Atau menyarankan layeringnya tuh seperti apa sih Biar lebih joss dan lebih maksimal lagi Buat temen-temen yang butuh Pakai serum tuh lebih dari satu Kira-kira apa aja yang bagus banget untuk di layer So let's go to layering Yang pertama untuk jerawat dulu nih Of course pasti acne serumnya Dan kalau misalnya kalian tuh tipe yang berjerawat Dan pada saat yang sama kusam ya Bisa banget di layer dengan serum Niacinamide nya ini yang 5% Kalau misalnya temen-temen jerawatan Dan pori-porinya gede Of course dua ini Acne serum dan mini pore serum Kalau misalnya kalian tipe yang jerawatannya Cuman kayak gak parah banget ya Kadang-kadang ada Kadang-kadang enggak Cuman 1-2 doang Dan pada saat yang sama kusam Itu bisa yang post acne serum Karena dia masih ada salicylic acidnya Jadi tetap bisa membantu untuk jerawat yang tumbuh 1-2 itu Dan di layer of course terserah Bisa yang ini Yang 5% niacinamide Bisa juga yang 10% niacinamide Atau bright expert serumnya ini Kalau misalnya oh contoh Aku mau menyamarkan kerutan Tapi pada saat yang sama pori-pori aku tuh gede Pasti bisa layer si baku chill ini Dengan mini pore serumnya Kalau misalnya temen-temen mau cerah Yang bener-bener maksimal banget Sebenernya bisa pilih Mau 5% niacinamide Bright serum layer dengan barrier serum Atau bright expert serum layer dengan barrier serum Pastinya untuk peeling serum Ini untuk semua jenis masalah kulit tuh boleh banget Kalian wajib sih menurut aku Bukan sebagai pilihan Tapi wajib di layer dengan si Power barrier serumnya Biar terjadi keseimbangan ya Setelah dihantam kulitnya menggunakan peeling serum Diterangin lagi Dikuatin lagi dengan barrier serumnya Biar dapat double manfaatnya Cel kulit mati terangkat Gak kusam Pori-pori terbebaskan Secara mingguannya ini pakainya Selalu layer dengan yang barrier serum Setelah melakukan treatment peeling serum Ingat bahwa hydration is key Healthy skin barrier is key Pastikan kulit kita itu hidrasinya cukup Skin barriernya kuat Sebelum kita menuju ke treatment-treatment Yang terfokus lainnya Jujur aku salut banget sama Hanasui bisa mengemas produknya dengan Sangat baik Ingrediensnya menurut aku Gak ada kekurangan satupun yah Bahkan semua jenis kulit tuh sebenernya gak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi ingredientsnya Namun tetap Namanya skincare itu harus kalian coba sendiri Karena setiap orang pasti memiliki reaksi yang berbeda-beda Toleransi yang berbeda-beda Serta pertimbangan yang berbeda-beda pula Namun dengan ingredients yang sangat-sangat baik ini yah Semuanya literally Dengan kadar-kadar yang juga powerful Dikemas dengan harga yang sangat-sangat affordable Itu aku salut banget sama Hanasui Khusus yang seri power serumnya ini Aku pribadi ngeliatnya kalau serum affordable itu Hanasui gak pelit ingredients yang bagus yah Jadi gak ada yang kata Yaudah lah yah Namanya juga affordable Sesuai lah sama harganya Gak ada yang seperti itu Untuk seri power serumnya Hanasui ini jujur Karena kalau dilihat dari ingredients-ingredients semuanya ini Sebenernya tuh gak masuk akal lah harganya kalau se-affordable ini But Hanasui did a really good job Lebih bisa meng-cover semua kalangan Untuk mengatasi berbagai macam fokus permasalahan kulit Tinggal dipilih aja Hanasui udah sediakan pilihannya Bisa beli dimana serum-serumnya Hanasui ini Pastinya aku bakalan kasih linknya di description box dan below Buat temen-temen semua Jadi kalau kalian tertarik banget untuk cobain serumnya Hanasui ini Langsung aja klik link di bawah yah Jangan lupa juga follow aku di instagram yah guys At Jimmy Malivia Karena aku sering share rutinitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pakai Rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more And thank you guys so much for watching today's video I will see you guys in my next video yah Bye bye guys!